Tak sepenuhnya pernah sembuh dari luka, dari luka. Hai Lirik Dara Sekumparan, aku Nadya Rameza, dan disini aku ingin bercerita sedikit tentang lirik seperti tulang. Kecil, wajahmu merawat sedih. Jadi dari awal, kecil itu adalah panggilan, panggilan sayang seseorang ke orang lain. Aku mengambil kata kecil dan bukan sayang atau babe adalah karena si orang yang ada di cerita ini adalah anak kecil gitu, kayak orang yang harus dirangkul dan harus dijaga. Wajahmu merawat sedih, gak selalu sih sebenarnya, justru dia gak pernah nunjukin rasa sedih dia, Cuma aku tahu bahwa dia itu sedih gitu. Siapa yang berlayar pergi melatihmu sendiri? Aku merasa bahwa si kecil ini pernah mengalami banyak hal yang menyakitkan sebenarnya di hidupnya. Apapun yang pergi, ada yang hilang dari dia. Menertawakan seni, karena sejak apapun itu yang meninggalkan dia pergi, dia udah jadi sendirian aja gitu rasanya. Sampai hatimu lupa terbiasa perih. Seperti yang ditulis, sampai hatimu lupa terbiasa perih. Kita masuk ke vers 2, kecil seorang penipu mahir. Aku menganggap bahwa si kecil ini adalah orang yang lihai sekali menutup-nutupi kesedihannya. Dia selalu ingin menunjukkan kelebihannya, agar dia diterima oleh lingkungannya. Sehingga tak ada lagi tanya, apakah kau tak apa menertawakan rintih. Jadi karena si kecil ini adalah orang yang jago banget menutup-nutupin rasa sedihnya, orang-orang tuh bahkan gak tahu bahwa dia sedih. Sampai ragamu lupa terbiasa letih. Karena si kecil ini selalu menutup-nutupin, jadi gak cuma hatinya doang yang sakit, udah sampai ke raga-raga tuh udah capek aja bawaannya. Tawa harusnya meminta maaf padamu yang lama ia tinggalkan. Ada dua arti disini, ada tawa harusnya meminta maaf padamu yang lama ia tinggalkan, ia itu terserah siapapun yang ninggalin dia. Atau tawa harusnya meminta maaf padamu yang lama tawa itu tinggalkan. Jadi aku ngerasa kalau misalnya, karena si kecil ini ahli banget menutup-nutupin kesedihannya, semua tawa yang dia keluarkan itu sudah bukan nyata lagi. Jadi apapun yang dia tujukan di luar, sudah bukan sesuatu yang datang dari hati lagi. Tak sepenuhnya pernah sembuh dari luka. Jadi aku tuh pernah patah tangan dua kali. Kalau misalnya kalian lihat disini, terus kalau kalian pegang dia sedikit bengkok. Dan menurut aku si kecil ini, karena pernah mengalami banyak hal tadi, juga gak pernah sembuh sepenuhnya dan gak pernah tumbuh dari trauma-trauma yang pernah dialami. Kita masuk ke verse selanjutnya. Kecil, aku pun merawat sedih. Semua karena tak lagi bisa memelukmu sempurna. Dan aku adalah tipe orang yang suka banget ngamatin semua hal. Dan banyak orang yang kenal sama aku, mereka marah. Mereka marahnya bilang gini, emangnya lo tuh lebih kenal gue daripada gue kenal diri gue sendiri. Karena aku pengen ngeobservasi seseorang dan pengen tau apa yang sudah membentuk mereka jadi seperti mereka sekarang ini. Aku pun merawat sedih. Karena tak lagi bisa memelukmu sempurna. Ya aku udah, karena udah tau dia selalu sedih, aku gak bisa ngapa-ngapain. Karena pada saat itu, pas aku nulis lagu ini, aku tidak bisa menyembuhkan kesedihan dia lagi. Tidak bisa membantu dia menyembuhkan diri sendiri lagi. Menertawakan hari sampai dirimu lumpau. Udah gak bisa ketawa ke TV lagi karena udah gak saling kenal pada saat itu. Sampai dia lupa mungkin suatu saat nanti. Dari yang terakhir, tak sepenuhnya pernah sembuh dari luka. Seperti tulang yang patah dan tumbuh tidak sempurna. Seperti yang tadi aku cerita, tulang aku gak pernah sembuh. Dan aku rasa dia juga gak pernah sembuh.